Nah, kemarin pembahasan kita sampai ke garis lurus Garis lurus gitu ya Persamaannya sebentar lagi akan kita turunkan Gitu ya Nah, tapi intinya kemiringannya kemarin udah Kemiringan garis lurus itu perbedaan Y-nya Dibagi perbedaan X-nya gitu ya Perbedaan Y-nya Bebas mana titik yang ke-1, mana titik yang ke-2 Gitu ya Prinsipnya Y-2 kurangi Y-1 dibagi X-2 min X-1 Asal konsisten Kalau ini yang ke-2, ini yang ke-1 Ya nanti Y-2 ini dikurangi Y-1 dibagi X-2 kurangi X-1 Di balik sama aja nanti hasilnya ya Mau ini titik yang ke-1, ini titik yang ke-2 Dan kita lihat kemarin bahwa Makin tegak garisnya Istilahnya makin curam Makin curam kayak ini Ini makin curam, yang ini curam Yang ini landai Atau yang ini juga curam Yang ini landai Makin curam Kemiringannya nilainya makin besar Gitu ya Tetapi kalau arahnya ke sini dia semua negatif Besar tuh angka ininya ya 5 per 2 nya itu Dibanding ini 1 per 5 Memang negatif Negatif tuh kecil Tapi angkanya mutlaknya gitu besar Makin curam makin besar Kalau tegak betul-betul Kemiringannya gak ada Karena beda Y dibagi beda X-nya 0 Titik 2 ini Perbedaan X-nya 0 Perbedaan Y-nya ya beda tingginya ini Titik ini Dibagi 0 gak ada Jadi kecuramannya Ya kecuramannya besar sekali Kalau menuju tegak Kalau horizontal Beda Y Beda Y-nya 0 Dibagi beda X-nya 0 dibagi beda X Jadi 0 gitu ya Oke Nah coba kita lihat Asal-usul persamaan garis lurus Akan kita turunkan Kalau yang gampang saya turunkan Yang susah saya Jadikan PR Gitu ya Ya kan saya gak bisa Kalau yang susah-susah Udah tua Oke Perhatian garis lurus L Ini yang merah Yang melalui titik P Ini titik tertentu Udah ada angkanya ya Dan Ki juga udah tertentu Angkanya Gitu ya Kalau mau bikin garis lurus Ya harus ada 2 titik Yang diketahui Atau 1 titik dengan kemiringannya Tapi nanti Kenapa demikian Di bawah aja Oke Titiknya gak berimpit Kalau P-nya ini Ki-nya ini ya Gak bicara Kita Harus gak berimpit Kemudian saya ambil ini Titik R R R R R Bukan L ya R Susah R Titik R ini Koordinatnya Belum tertentu Angkanya gak Gak ditentukan disini ya Jadi R tuh Mewakili Mau titik yang manapun Bebas di garis ini Jadi R Itu polanya umum X, Y Gitu Nah Kita lihat Kemiringan garis Kemiringan garis Garis M Garis L Merah L ya Kemiringan garis Eh bukan Maksud saya Betul Kemiringan garis Sebutlah M Gitu kemiringannya ya Kemiringan garis L Adalah Gitu Nilainya Saya sebut M Karena di SMA Biasanya M kan ya Kenapa M Kan miring M M Miring Itu Bisa kita hitung Dari Dua titik ini P dan Q Yaitu Beda Y nya Dibagi beda X nya Y2 Min Y1 Dibagi X2 Dikurangi X1 Ini Di lain pihak Kemiringan juga Bisa saya hitung Dari titik P Dan R Bedanya Y Min Y1 Dibagi X Min X1 Gitu ya Oke Yang belakang Kebaca gak tuh Oh enggak Segini mah kebaca Oke Nah Dari sini Diperoleh Kita lihat Ini Saya ikuti Kadang-kadang ngomongnya Kecepatan Jadi Persamaan garis Dengan Kemiringan M Kalau M nya diketahui Dan titiknya Salah satu Yang dilalu diketahui Sebut adalah X1 Y1 Dari persamaan yang ini Saya dapatkan Eh sorry Sorry Bukan Dari yang ini Ah Yang itu ya Yang tengah gak ikutan Dari yang itu Gitu ya Saya dapat persamaan ini Persamaan garisnya Dari yang Ada Eh belum Sejak SMA Kelas 1 Udah ada Atau kelas 2 Sudah kemiringan garis Gak boleh lupa Yang lupa diguyur Setuju? Setuju aja Harus Oke Sifat-sifat garis lurus Ini sudut yang dibentuk oleh sumbu X positif Dan garis Dan sudut dihitungnya berlawanan Jabun jam Gini ya Ngitungnya kesana Itu disebut Sudut Inklinasi Kemiringan garis Adalah tangan ini Gak usah diturunin lagi ya Percaya aja Ya kalau mau diturunin Tinggal ambil 2 titik Hitung kemiringannya Ternyata itu sama dengan Tangan sudut alpha Eh Teta Kemudian 2 buah garis yang sejajar Mempunyai kemiringan yang sama 2 buah garis yang saling tegak lurus Kemiringannya kalau dikalikan gimana? Hah? 71? Min 1 Oh Min 1 Yang saling tegak lurus Kemiringannya kalau dikalikan Min 1 Sepatu saja Eh tapi kalau gak paham tanya ya Tanya Itu yang di belakang kayaknya pusing Kamu paham gak? Yang kedua dari belakang Kedua dari belakang tuh Ya itu kamu yang nengok ke belakang Nah gitu ya Kemudian Titik tengah garis Titik tengah garis Kalau saya punya ini Titik P Kenapa tulisan P nya jauh sekali Disitu Harusnya dekat sini kan ya Sudah kelihatan Nah ini Ini titik P Koordinatnya X1 Y1 Ini titik Y X2 Y2 Kita mau mendapatkan tengahnya Ya gampang Kita cari aja Titik kenah dari Apsis ya X nya Dan titik tengah dari Y nya Ordinatnya Caranya ya ini Kalau mau dapatkan X nya Kita proyeksikan aja ke sini Hitung tengah-tengahnya Tengah-tengahnya adalah Posisi ini Ditambah posisi ini Dibagi 2 Demikian juga Y nya Gitu Tinggal Ini proyeksikan Y2 Ini Y1 Tengahnya adalah Ini Nah lain kali Gak usah digini-ginikan lagi Langsung aja Kalau Apa Ada sebuah Garis Diketahui titik-titiknya Mau cari tengahnya Langsung gitu ya Eh ini ceritanya Ngomongnya udah selesai Ininya baru sampai sini Oke Tengah Y nya ini Tengah X nya ini Kalau pengen dijelaskan Lebih jelas lagi Tanya ya Kalau gak paham ya Kadang-kadang kan Kalau Kalau udah Paham Eh kok Yang udah paham Malah lambat-lambat gitu Yang susah Malah cepat-cepat Memang itu Tipenya saya Gitu ya Yang lambat ini Saya pelan-pelan aja Jadi nanti kan Keabisan waktu Pas yang cepat Aduh waktu kita gak cukup Udah ya Jangan tanya Ngebut aja Oke Jadi tengah-tengah garis Tinggal X nya dijumlahkan Dibagi dua Y nya dijumlahkan Dibagi dua Nah rumus ini berlaku umum Artinya Enggak bergantung Mana yang dipilih Sebagai titik pertama Mana yang kedua Akan sama aja Ya Oke Kemudian Persamaan lingkaran Persamaan lingkaran Ini juga ngulang SMA aja lah Jadi agak cepat Persamaan lingkaran Dengan Nanti ngomongnya Lebih cepat dari ini Lingkaran adalah Kumpulan titik-titik Di bidang Yang jaraknya sama Tershadap titik tertentu Jadi kumpulan titik-titik Yang jaraknya sama Terhadap titik tertentu Dan ini disebut Pusat lingkaran Nah Lingkaran yang pusatnya Di 0,0 Itu Kita lihat ini jaraknya Kalau ini titik X,Y Maka jaraknya Ini jarak dua titik Kemarin udah Yaitu Ini ya Sebenarnya X min 0 kuadrat Tambah Y min 0 kuadrat Nah jadi Kumpulan titik-titik Di bidang Yang jaraknya sama Terhadap titik Pusat koordinat Itu Haruslah jaraknya Seperti ini Jadi disini Ini dapat Persamaan Lingkarannya ya Persamaan lingkarannya Menjadi Ini Ya ini juga sama aja Cuma Biasa dikenal ini Udah ingat Persamaan lingkaran Jangan lupa lagi Pusat 0,0 Ini seperti ini Kalau pusatnya Digeser Di titik P Komaki Maka persamaannya Seperti ini Jadi ininya digeser ya Ini adalah Persamaan lingkaran Dengan pusat P Komaki Kelambatannya 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 Udah tau Sama saya Kalau denger Kotbah Dari Bapak pendeta Dia baca Ayat ini Ah udah tau Jadi saya menganggap Sekarang Ah saya udah lulus Belakangan Lanjut lagi Elips Elips Kayak lingkaran Mirip Coba kita lihat Elips Dengan pusat Di 0,0 Kemudian ini Ini kayak lingkaran Tapi lonjong Gitu ya Tapi arah kesininya Dengan arah kesini Beda Nah kalau lingkaran kan Semua sama Terhadap satu titik Ini beda Ini sebut Arah yang Horizontalnya A Keatasnya B Maka persamaannya Seperti ini Gitu ya Ini persamaan Elips Diterima aja Nggak kita turunkan lagi Kemudian Elips Yang pusat Jadi Titik P Komaki Kayak tadi Digeser aja Ini X nya Untuknya seperti ini Kalau A Dan B nya sama Jadi kalau ini Misalkan A juga Dia jadi Persamaan lingkaran Kita kalikan Ke kanan A nya X kuadrat Tambah Y kuadrat Jadi A kuadrat Demikian juga Kalau ini sama Dia jadi lingkaran Yang pusatnya disini Jari-jarinya A Gitu ya Kayak diingat-ingat Jadi Ini pembagi Dari X nya ini A nya ini Menyatakan jarak Dari pusat Ke pinggiran Yang Horizontalnya Kalau B nya Yang di bawah Y Itu jarak Ke tegaknya Gimana kalau Elipsnya miring Kita gak akan Bahas itu Gitu ya Oke Di SMA Udah belum Elips? Belum Belum Lingkaran udah? Yaudah Tinggal Lingkaran Benjol aja Gitu Elipsnya ya Jadi kayak Lingkaran Kalau lingkaran X kuadrat Per R kuadrat Ditambah Y kuadrat Per R kuadrat Sama dengan Satu Arah Arah kita itu Menggunakan Nanti Perlu Menghitung Luas daerah Yang dibatasi Elips ini Nah Kita harus tahu Elipsnya Kemudian Yang hitung Luasnya Tapi Persamaan ininya Dari mana? Anggap aja Itu kayak Kitab suci Turun dari langit Ya nanti Kalau yang masuk Matematik Ya harus tahu Tapi di tingkat Satu Terima aja Gitu dulu Oke Kalau Elips belum Yang berikutnya Juga belum Kayaknya ya Bentar Udah Elips Ingat Besok Lupa lagi Gitu Eh Gak apa-apa Nanti pas tutorial Kan coba bikin Persamaan Elips Harus Di Rumuskan Kemudian Ada yang namanya Hiperbola Bedanya Sama Elips Ini Plus Yang ini Min Belakang Mungkin kurang jelas Enggak Oh ada TV Disitu Jelas Harusnya Nah Ini Persamaannya Kayak gini Salah satu Negatif Kalau negatifnya Seperti ini Gambarnya Yang biru Ini Kalau yang Satunya lagi Yang X Yang negatif Ini gambarnya Membuka Ke atas Dan ke bawah Mengingatnya Gini Mengingatnya Kadang-kadang Saya dikasih Gini Lupa Tapi cepat Mengingatnya Gini Eh kemarin Pdf nya Belum saya kasih Ya Ilang Oh ada Ya udah Disambung aja Boleh 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 Saya yang bikin Jadi Saya Rename dulu Ini 29 30 Bulan Itu Supaya Nggak bikin Section Baru Oke Bagaimana Mengingat Mengingat Membukanya Ke atas Bawah Atau Kiri Kanan Coba Kita Lihat Gini Contoh X Kuadrat Per Yang bulat Bulat 2 Kuadrat Minus Y Kuadrat Per 3 Kuadrat Sama Dengan 1 Belakangnya Dibuat 1 Nah Gambarnya Gambarnya Itu Kita Lihat Kalau X 0 Gimana Kalau X 0 Ini Menjadi Min Y Kuadrat Kalau X 0 Per 3 Kuadrat Sama Dengan 1 Nggak Mungkin Ini kan Paling Kecil Aja 0 Kalau Y Nggak Mungkin Jadi 1 Berarti X Nggak Boleh 0 Jadi X Harus Ada Nilainya Nah X Ada Nilainya Maka X Nggak Boleh 0 Kalau X 0 Ini Berarti Titik Di Sumbu Y Kalau Di Sumbu Y X 0 Semua Nggak Boleh Harus Di Luarnya Berarti X Minimal Ada Nilainya Nah Kalau Ada Nilainya Pasti Bukanya Kesana Gitu Ya Dan Dia Simetri Karena Bentuknya Kuadrat Nanti Simetri Grafik Nanti Belakangan Dibahas Jadi Ada Gitu Yang Nanti Asimtotnya Nanti Kemudian Kalau Ini Min X Kuadrat Per 2 Kuadrat Ditambah Y Kuadrat Per 3 Kuadrat Sementara 1 Nah Ini Kita Lihat Kayak Tadi Yang Nggak Boleh 0 Yang Mana Kalau X 0 Boleh Kalau X 0 Y Dapat Nilainya Nah Kalau Y Oh Ya Saya Lupa Tadi Kalau X 0 Tadi Nggak Boleh Yang Ini Paling Kecil Berapa X Paling Kecil X 2 Ya Karena Yang Ini Selalu Negatif Y 0 Y 0 X Dapat 2 Ini 2 Tadi Amin 2 Lupa Nah Temennya Ini X Boleh 0 Y Nggak Boleh 0 Kalau Y 0 Ini Negatif Nggak Mungkin Sama Dengan 1 Jadi Y Sekecil Kecil Berapa Itu Dari Sini Atau Kalau Di evaluasi Ini Selalu Negatif Paling Gede Dia 0 Karena Ada Min Ini Kalau Ini 0 Y 3 X 0 Y 3 Itu 3 Ini 3 Eh Min 3 Jadi Membukanya Kesana Itu Ya Hiperbola Jadi Kalau Lupa Lihat Mana Yang Nggak Bisa 0 Itu Pasti Ada Nilainya Tempat Membukanya Parabola Kalau Dua Duanya Negatif Dimana Bukan Hiperbola Tapi Kalau Dua Negatif Ini Gimana Kalau Dua Dua Negatif Kira Kira Gambarnya Gimana Gimana Gak Boleh Gini Harus Pake Itu Atau Tulusan Gak Mungkin Ini Kan Paling Gede 0 Kalau X 0 Ini Juga Paling Gede 0 Gak Mungkin Sama Dengan 1 Gak Gak Ada X Y Yang Memenuhi Itu Gitu Tidak Ada Oke Lanjut Lagi Ke Slide Nah Apa Perbedaan Persamaan Kuadrat Hiperbola Dengan Eh Persamaan Kuadrat Itu Parabola Persamaan Kuadrat Itu Parabola Namanya Yang Kemarin Membuka Ke Atas Membuka Ke Bawah Tergantung A X Kwadrat Tambah BX Tambah C Tergantung A Nah Kalau Hiperbola Itu Dia punya Yang namanya Asimtot Artinya Apa Asimtot Itu Sebuah Garis Lurus Yang Akan Didekati Oleh Grafik Fungsinya Kalau X Membesar Terus Atau X Ke Sini Mengecil Terus Ke Kiri Ke Sini Mengecil Terus Ini Grafiknya Itu Garis Lurus Yang Didekati oleh Grafik Namanya Asimtot Kalau Indonesianya Gak Usah Pake P Asimtot Kenapa Namanya Aneh Gini Ya Gak Tau Pokoknya Asimtot Miring Lagi Nah Asimtot Bisa Dihitung Sekarang Diterima Aja Dulu Yaitu Sepasang Garis Merah Ini Yang Persama Nama Sama Dengan B Per Ax Gitu Ya Nama Y Sama Dengan Min B Per Ax Kalau Parabola Itu Gak Ada Asimtot Kalau Persamaan Kwadrat Jadi Kalau Gambar Grafiknya Misalnya Seperti Itu Ini Membuka Terus Gitu Ya Kalau Ditarik Garis Lurus Yang Manapun Suatu Saat Akan Ditabrak Kalo Parabola Kalo Hiperbola Gak Ini Ada Garis Lurus Dimana Dia Gak Keluar Dari Situ Gitu Gak Nabrak Kesini Gitu Itu yang Membedakannya Makanya Kalo Zaman Dulu Orang Pake Antenet Antenet Parabola Gak Hiperbola Kenapa Kalo Hiperbola Itu Sinyal Entah Sinyal Video Ataupun Sinyal Suara Yang Didapat Terbatas Hanya Yang Disini Sinyal Yang Dari Sini Gak Bisa Masuk Kalo Parabola Bisa Karena Dia Membuka Terus Gambarnya Suatu Saat Ada Sinyal Disini Gak Apa Nanti Suatu Saat Dia Akan Masuk Ke Lengkungannya Ini Eh Udah Gak Gak Gambar Gitu Jadi Lebih Lebar Lebar Terus Meskipun Sinyal Mungkin Jauh Nanti Akan Ketangkap Makanya Makin Gede Piringannya Makin Mahal Makin Banyak Sinyal Yang Ditangkap Kalo Pake Yang Jualnya Antena Hyperbola Nanti Kalo Ada Sinyal Disini Gak Akan Bisa Masuk Gitu Kan Ada Disini Nanti Ketangkap Di Piringannya Itu Jadi Kalo Ada Yang Jual Antena Hyperbola Gak Ada Yang Beli Nanti Gitu Ya Adanya Antena Parabola Cuma Yang Tiga Dimensi Nanti Semester Dua Oke Diinget Ingat Kalo Dua Duanya Plus Jadi Ellipse Kalo Salah Satu Min Jadi Hyperbola Kalo Dua Duanya Plus Dan A Dan B Sama Jadi Lingkaran Gitu Gabis Lurus Ya Udah Parabola Udah Itu Grafik Grafik Dasar Yang Harus Dipahami Dan Cepat Dibikin Di dalam Soal Nah Kemudian Kalo Hyperbola Ini Saya Puter 45 Derajat Maka Gambarnya Jadi Ini Betul Puter Puter Ngitungnya Sudut Selalu Dari Sumbu X Positif Berlawanan Jarum Jam Ini Diputar 45 Derajat Jadi Ini Nah Ini Persamaannya Menjadi XY Sama Dengan K K Konstanta Harus Diitung Nah Ini Juga Hyperbola Gak ada Bentuk Kuadratnya Tapi Hyperbola Kalo Yang Ini Nanti Menjadi XY Sama Dengan K Tapi K Negatif Yang Ini Positif Nah Kalo Diberikan Misalkan Hyperbola Udah Pake Angka Per 3 Kuadrat Sama Dengan 1 Gitu Kalo Diputer 45 Derajat Dia Akan Persamaannya Menjadi XY Sama Dengan Sesuatu Kayaknya Angkanya Udah Tertentu Tertentu Nanti Nah Mau Soal Bonus Nggak Nih Gini Soal Bonus Tunjukkan Kalo Ini Diputer 40 Ini Ini Aja Yang Udah Pake Angka Kalo Diputer 45 Derajat Betul Bah Muncul Persamaan Jadi Ini Kuadratnya Ilang Buktikan Gimana Membuktikannya Kalo Saya Jelaskan Nggak Ada Soal Bonus Soal Bonus Soal Bonus 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 Kecil Aja Gampang Ini Lumayan 0,25 Dari Nilai Akhir Nanti Ditambahkan Yang Boleh Jawab Hanya Dua Yang Tercepat Nanti Di WA Group Berlaku Sampai Nanti Malam Jadi Kalo Ada Yang Nge Posting Tiga Yang Ketiga Udah Nggak Dibaca Kecuali Yang Dua Itu Salah Sampai Ada Dua Yang Betul Nah Masing Masing Dapet Bonus Segini Lumayan Loh Dinilai Akhir Nggak Dirata Rata Lagi Nggak Dibobot Tunjukkan Bahwa Kalau Hiperbola Ini Diputar 45 derajat Tapi Jangan Pai Gambar Ya Harus Pai Persamaan Maka Hasilnya Adalah XY Sama Dengan Dan Ininya Itung Berapa K 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 Bonus Gitu Hanya Dua Yang Duluan Betul Yang Dapat Bonus Jadi Kalau Si A Posting Buru Eh Salah Nggak Dihitung Si B Salah Nggak Dihitung Si C Betul Si D Salah Ya Yang C Udah Satu Betul Nanti Sampai Ada Dua Yang Betul Duluan Kalau Ada Tiga Yang Betul Hanya Dua Teratas Yang Dipakai Bonus Dikasih Bonus Oke Jadi Nggak Saya Turunkan Sengaja Dibonusin Karena Saya Belum Bisa Jadi Nanti Mahasiswa Ada Yang Bisa Jadi Nanti Tahun Depan Saya Bisa Oke Begitu Ya Waktunya Sampai Nanti Malam Jam 12 Jadi Jangan Mau Dikerjakan Sekarang Boleh Buktikan Nggak Keluar Di Ujian Pola Buktikan Gini Nah Soal Kita Lihat Soal Soal Yang Ringan Dan Yang Lucu Sebentar Oke Tadi Tanya Nomor 9 Gitu Kita Masuk Ke Sini Gambarkan Ini Gambarnya Kita Sudah Tahu Berdasarkan Gambarnya Gambarnya Kalau Nggak Yang Ini Yang Ini Yang Yang Ini X Y Sama K K K Positif Nah Jadi Tinggal Gambar Saja Yang X Y Sama Dengan Satu Dulu X Y Sama Dengan Satu Gambarnya Hijau Ini X Y Sama Satu X Y Sama Satu Asim Topnya Menjadi Ini Garis Sumbu Ini Nah X Y Sama Dua Itu Tinggal Kita Coba 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 Aja Gambarnya Polanya Sama Aja Semua X Y Sama Dengan K K K Positif X Y Sama Dengan K K Positif Itu Semua Gambarnya Kayak Gini Cuma Mungkin Kalau K J Satu Dengan K N Dua Mungkin Yang Satu Di Atas Yang Lain Atau Di Bawah Yang Lain Ya Tinggal Coba Coba Aja Pakai Titik Titik Beberapa Yang Ini Dulu X J Sama Satu Kalau Ini Satu Ini Satu Betul Ya Yang Min Satu Nanti Simetri Atau Mau Ditulis Boleh Min Satu Ya Ininya Juga Min Satu Aduh Skala Nggak Sama Gambarnya Simetri Nggak Simetri Anggap Nah Kalau X Y Sama Dengan Dua Kalau Sekarang Gambar X Y Sama Dua X Nya Satu Y Nya Berapa Setengah Malah Yang Merah Ini Yang Hijau Kasih Label Dulu Oh Ya Jangan Lupa Ini Kalau Ketemu Pawono Udah Dipotong Dua Nilainya Nggak Ada Sumbuh Nanti Dia Pas Koreksi Saya Nggak Ngerti Ini Apa Yang Horizontal Sapi Yang Tegang Itu Kuda Atau Apa Kemudian Yang Hijau Ini XY Sama Dengan Satu Sama Aja Yang Bawah Sekarang Saya Mau Gambar XY Sama Dengan Dua Gambarnya Mirip Kayak Gitu Coba Di Atas Atau Di Bawah Kita Coba Kalau Satu X Satu X Satu Y Setengah Jadi Dia Melalunya Disini Betul Ya Oke Ya kan Setengah Kok jadi Bingung Eh Salah Ya Aduh Bener Pantes Bingung Kalian X Nya Satu Y Nya Berapa Dua Aduh Pantes Kalian Bingung Salah Pus Dulu Pus 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 Ah Dua Disinilah Pokoknya Di atasnya Oke Dengan demikian Kita dapatkan Gimana gambarnya Ya Kalau mau dicoba lagi Satu titik Kalau X Dua Y Nya Berapa Satu Lebih tinggi Disini Nah Jadi Gambarnya Ada di atasnya Sat Gitu Tapi tetap Ini asimtot Sama-sama Asimtot Menuju Sumbu X Dan sumbu Y Positif Ini sama Asimtot Tapi yang Hijau Ah Gitu Ya Sama-sama Menuju Gitu Oke Dengan demikian Yang bawahnya Saya bisa simpulkan Gambarnya Gitu Lebih Bawah Paham Gitu Jadi yang Standarnya ini Harus Diingat Ingat Yang standar ini Dan yang diputar Bentuk Persamaannya Oke Kalau belum paham Tanya Gimana sih Oke Balik ke soal Yang lain 8 8 Kok nanya Yang nomor Bisa tinggi Lain kali Bikin diktat Soal yang susah Taruh di atas Oke Nah Kalau ada bentuk Kuadrat Itu kan Bisa lingkaran Bisa elips Caranya diapakan Di apa Dijalanin dulu Ya jelas Dijalanin dulu Melangkahnya Dia jalaninnya diapakan Dibuat menjadi kuadrat sempurna Itu namanya ya Kadang-kadang maunya otak kita Pokoknya itu Nanti kalimatnya juga harus sinkron Karena Karena yang diperiksa Nanti kalimat-kalimatnya Jadi kita caranya Dibuat kuadrat sempurna Untung kalau saya mas Sambil nerangin Sambil ngomong Kalau kalian kan nanti Pas diperiksa Nggak bisa ngomong Jadi Harus ditulis ya Kalau nggak jelas Langkahnya harus ditulis Jadi harus ditulis Apa Apa Dibuat Jadi Kuadrat Sempurna Itu ya Maksudnya apa Maksudnya ya ini 4 Aduh Saya kerja dengan 4 Tes susah ya Biarin aja S kuadrat Min 24x Harus ditambah Dikurang berapa ya Supaya bisa Dibuat kuadrat sempurna Atau Nanti Kalau Pinter ngitung ya Silahkan Yang ini Supaya bisa Dikuadrat sempurna Gampang Kofisien depannya 1 Jadi harus Ditambah 4 Ya Tentunya harus dikurangi 4 juga Betul Supaya nggak Merubah soal Yang ini Aduh Saya susah Saya mau Keluarin dulu Dari penjara Harus ditambah berapa 9 9 Ya nanti dikurangnya itu ya Apa ini Tetap Oh ini bisa udah bisa dikualiatkan Gitu Paham nggak Mengkuadratkan sempurna Gitu Ini tadi ada Tambahan 36 Jadi harus dikurangi 36 Gitu Kita lihat Kita lihat X Minus A Kuadrat Itu kan X Kuadrat Apa 2AX Ditambah A Kuadrat Nah Kalau 2A Harus Jadi 6 A Harus berapa 3 Ini A Kuadrat Jadi 9 Salah apa Nomor di Bogor Gitu ya 9 Oke Nah Jadi ini Apa 4 X Min 3 Kuadrat Tambah Y Min 2 Kuadrat Ini Pindahkan ke belakang Masa ya 1 Aduh Enak pisan 1 Pas Oke Kemudian Kita bikin Menjadi Bentuk Yang Standar Apa itu yang Standar Yang pakai Tripod Standar Itu yang Bentuk Gini Atau Gini Atau Yang Mana Si Elipse Nah Gini Ini plus Ini min Ininya 1 Kemudian Ini Ada di bawah Gitu ya Oke Jadi Saya Bikin Ini Supaya X Min 3 Kuadrat Ini Supaya Di bawah Jadi Berapa 1 per 4 Kan ya Tapi Pengen Bentuk Kuadrat 1 per 2 Kuadrat Gitu ya Y Min 2 Kuadrat Per 1 Kuadrat Supaya Kelihatan Kalau ini Misalkan 6 Tadi Bawa Ke depan Ya Seandainya 6 Tadi Ya saya Bikin Disini Jadi 1 Per 2 Kuadrat Tadi Supaya Kuadrat Jadi Berapa Ini 1 per Akar 6 Gitu ya Ini 6 nya Dibawa Kesini Eh Bingung Pelan 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 Saya Pengennya Nanti X Min 3 Kuadrat Per Berapa Ditambah Y Min 2 Kuadrat Per Berapa Ini harus Jadi 1 Kalau Ini 6 Berarti Kan Disini Harus Setengah Eh Seperti 4 Ini 6 Betul Yang Ini 6 Betul Nah Ini Berapa Kuadrat Oh Tadi Salah Nulis Saya Berarti Ini Berarti Apa Soret Akar 6 Per 2 Kuadrat Gitu ya Oh Wah Ah Paham Ya Anggap aja Salah ngitung Ini 6 Gitu ya Ini 6 Gitu ya Salah ngitung Supaya Supaya Kelihatan Ini Menjadi Dikotretan Aja Ini Langsung Akar 6 Per 2 Kuadrat 2 Tadi Seperti 4 Taruh Ke atas Jadi 4 Akar 6 Ada disini Pengen Ditulis Dalam Bentuk Kuadrat Ini Juga Akar 6 Kuadrat Dengan Demikian Ini Persamaan Apa Persamaan Elips Pusatnya Dimana Lihat Lihat Ini Yang atasnya Ini 3,2 Kemudian Panjang Sumbu Horizontal Apa Ya Jarak Dari Pusat Kepinggiran Kanan Gitu Gak Tau Kata-katanya Pokoknya Panjang Sumbu Horizontal Berapa Akar 6 Par 2 Panjang Sumbu Aduh Tulisan Ini Sumbu Kok Kayak Gitu Biarin Sumbu Vertikal Akar 6 Gambarnya Eh Pusatnya Di 3,2 Pusatnya Di 3,2 Pusatnya Di 3,2 Atau Di Bawahnya Nanti Pas Baca Susah Jadi Kalau Digambar Di 1 2 3 3,2 Kesini Akar 6 Per 2 Gambar Dulu Ini Berapa 3 Oke Elipsnya Gambar Aja Dulu Nanti Baru Dikasih Label Salah Ngitung Salah Ngitung Ini Minus Sengaja Disalah Ngitung Supaya Jangan Satu Kalau Satu Nanti Nggak Kelihatan Proses Ngebaginya Atau Soalnya Diganti Dikit Yang 39 Itu Berapa Salah Hitung Kalau Ujian Tulis Oke Ini Pusatnya Ke Pinggir Kiri Saya Biasanya Kalau Nggak Bisa Ngegambar Gambar Dulu Elipsnya Baru Nilainya Nah Ini Sebagai A Ini Sebagai B Ini Saya Namakan A Ini B Itu Oke Nah Untuk Persiapan Kalau KBF Online Saya Mau Jelaskan Ini Ada Aplikasi Namanya Geo Jebrak Kan Insta Alarmnya Sudah Dikasih Eh Kalau Nggak Jalan Hah Klik Ah Nggak Jalan Kenapa Yang Nggak Jalan Kalau Nggak Jalan Pakai Yang Online Aja Panggil Google Langsung Tulis Geo Jebra Online Tuh kan Keluar Klik Klik Dipakai Online Juga Bisa Lihat Internetnya Jalan Jalan Aduh Internetnya Boyok Bener Ini program Harusnya Cepat Keluarnya Kecil Kalau Programnya Oke Eh Mana Ke Back Nah Kalau Udah Siap Seperti Ini Kita Menggambar Yang Tadi Mana Yang Tadi Yang Awal Ini Tulis Saja Ini Pangkat Pakai Topi 4x Kuadrat Min 24x 4x Pangkat 2 Pangkat Itu pakai Topi Saya nulisnya Keluarnya Dia langsung Jadi Pangkat Tadi Apa Lupa Kalau udah Kakek Kakek Min 2 4x Klik Lagi Min 24x Terus Apa Pangkat 2 Terus Apa Eh Kok jadi Hubuf Gede Terus Apa Eh Kenapa Hubuf Gede Y Pangkat 2 Terus 4y Tambah 39 Sama Dengan 0 Klik Kok Enggak Jadi Elips Ini ada Salah Oh Jangan Pakai FX Bukan Fungsi Eh Bodoh F Pangkat 2 Dia Enggak Boleh Jadi FX Terus Apa Kabe Tambah 39 Sama Dengan 0 Gitu Kan Tuh Jadi Kan Nah Ini Elips Bisa Kita Zoom Gedein Kalau Mau Tahu Pusatnya Ini Disini Ya Gini Aja Point Klik Disitu Berapa Ya Kan Keluar 3,2 Pokoknya Makanya Gampang Ini Enggak Usah Belajar Tulis Tulis Minimal Ada Yang Keluar Meskipun Error Warnanya Nanti Bisa Diganti Ganti Ininya Eh Ini Masih Point Sorry Ke Pointer Dulu Digeser Digeser Di Zoom Segala Gampang Gitu Ya Ini Labelnya F Karena Dinamakan Elipsenya F Bisa Diganti Ganti Warnanya Nanti Gantinya Disini Klik Ini Yang Mana Titik 3 Setting Disini Banyak Setting Colour Pake Colour Warna Merah Colour Merah Labelnya Terserah Labelnya Saya Gak Mau Isio Gitu Eh Sorry Label Label Labelnya Gak Belisio Gitu Dan Macem-macem lah Ketebalannya Mau Tebal Gitu Ya Oke Pokoknya Nanti Berguna Jejadra Tapi Kalian Nanyanya Ke AI Nanti Kalau Online Harus Diklas Dipasang Pengacau Sinyal Wifi Kayak Waktu UTBK Oke Jejadra Ini Nanti Banyak Berguna Nanti Bakal Dipakai Sama Saya Lanjut Lagi Udah Yang lain Bisa Ada yang Masih Mau Ditanyakan Nah Ya A Nya Apa Enggak Masa A Nya Satu Apa Sama Dengan Hitungan Kita Tadi Oh Ini Keluar Tadi Lama Nih Nggak A Nggak Satu A Nya Ini Loh Kok Satu Oh Iya Kita Nanti Salah Ngitung Tadi Kita Hitungnya Enam Kalau Satu Tadi Kan Kalau Satu Ya Ini Disini Satu Ah Kamu Mau Bikin Bingung Saja Ya Oke Betul Bisa ya Udah Yang lain Bisa Nah Mulai Masuk Kepada Kalkulus Sekarang Fungsi Masuk Ke Fungsi Pelan Pelan Oke Kita Masuk Ke Yang Namanya Fungsi Apa Itu Fungsi Fungsi Adalah Aturan Ini Saya Akan Pelan Pelan Disini Harus Nanti Kalau Udah Ketengah Belajar Limit Turunan Fungsi Itu Udah Tercetak Gitu Ya Di Seluruh Urat Sarap Kita Jadi Nggak Mikir Mikir Lagi Fungsi Itu Apa Fungsi Adalah Aturan Yang Menghubungkan Satu Atau Beberapa Besaran Dengan Besaran Lainnya Nggak usah Pake Input Output Sebuah Besaran Atau Beberapa Besaran Dengan Besaran Lainnya Ilustrasinya Titik Didih Air Berantung Ketinggian Tempat Di Pegunungan Di Dekat Permukaan Laut Titik Didihnya Tinggi Mana Di Pegunungan Tekanan Udaranya Rendah Air Itu Mendidih Kalau Tekanan Udara Luar Dengan Tekanan Di Wadahnya Sama Jadi Karena Tekanannya Di luar Rendah Cepat Mendidihnya Tapi Temperaturnya Nanti Lebih Rendah Titik Didihnya Ah Gak Usah Fisika Fisikaan Pokoknya Titik Didih Bergantung Kepada Tinggian Keuntungan Sebuah Investasi Bergantung Pada Waktu Ya Tentunya Keuntungan Investasi Ya Tadi Dia Yang Tadi Pagi W.A. Udah Gak Usah Pake Surat Kalau Pake Duit Saya Terima Oke Keuntungan Sebuah Investasi Bergantung Pada Waktu Investasinya Tentunya Bergantung Pada Macem-macem Salah Satunya Karena Kita Baru Belajar Fungsi Satu Variable Ya Saya Hanya Munculkan Bergantung Pada Waktu Investasinya Kalau Jamannya Normal Itu Harusnya Makin Lama Bertambahnya Keuntungannya Makin Besar Tapi Kan Ada Parameter Parameter Lainnya Kemudian Biaya Parkir Mobil Bergantung Lamanya Waktu Parkir Ini Gak Berlaku Untuk Di Kampus Ganesa Lamanya Parkir Mobil Atau Motor Fix Kalau Di Parkiran ITB Karena Pernah Diganti Mengikuti Aturan Fungsi Ini Mahasiswa Protes Ngeblokir Pintu Masuk Gerbang ITB Akhirnya Terpaksa Rektoran Mengembalikan Keaturan Lama Fix Lama Lama Laju Pertambahan Bakteri Jadi Cepatnya Bertambah Bakteri Bergambung Pada Jumlah Bakteri Itu Sendiri Dia Membelah Membelah Kalau Awalnya Sedikit Laju Pertambahannya Juga Pelan Kalau Awalnya Banyak Ada Setan Biarlah Silahkan Kalau Bakterinya Banyak Lajunya Juga Cepat Laju Pertambahannya Oke Semua Masuk Akal Nah Pada Ilustrasi Ini Kita Lihat Bahwa Sebuah Besaran Ini Bergantung Kepada Besaran Yang Lain Nah Supaya Nanti Menganalisisnya Gampang Dimunculkan Yang Nanti Namanya Konsepnya Fungsi Kalau Sudah Fungsi Nanti Bisa Menyatakan Yang Ini Yang Ini Yang Ini Tergantung Aturan Fungsinya Tapi Semua Bekerjanya Dengan Fungsi Itu Gunanya Salah Satunya Gunanya Matematik Berbagai Macam Masalah Fisik Kalau Bisa Dirumuskan Jadi Satu Persamaan Kalau Bisa Kalau Nggak Ya Mungkin Beberapa Persamaan Sehingga Mengolahnya Lebih Gampang Oke Sudah Nah Sekarang Kita Nggak Ke Fisiknya Tapi Ke Hitung-hitungannya Fungsi Definisi Fungsi Dia Berangkatnya Ada Himpunan D Yang Nggak Kosong Kalau kosong Yang Nggak bicara Apa-apa Dan Juga Ada Himpunan Y Yang Nggak Kosong Nanti Kita Bicaranya Ini Himpunan Bagian Dari Bilangan Real Bisa Sebagian Bisa Seluruh Ini Juga Sama Tapi Fungsi Secara Umum D D D Nya Boleh Himpunan Apa Aja Himpunan Manusia Yang Gila Dengan Himpunan Dokter-dokter Yang Gila Itu Boleh Nah Fungsi Dari D Ke Y Adalah Aturan Memasangkan Setiap Elemen Di D Dengan Satu Elemen Di Y Jadi Elemen Di D D Dapat Pasangan Kesini Nah Satu Pasangannya Gak boleh Lebih Ini Pasangannya Satu Gak boleh Lebih Yang Ini Pasangannya Satu Yang A Ini Pasangannya Satu Juga Pasangannya Sama Boleh Disini Ya Gitu Jadi Asal Dilihat Dari Kiri Ke Kanan Pasangannya Satu Jadi Ini Mewakili Kelompok Suami Ini Himpunan Istri Istri Itu ya Boleh Hanya Boleh Satu Kalau ada Yang mau Lima Silahkan Saya Ada di Bagian Kanan Gitu ya Wah Gitu Protes Dia Oke Notasinya Biasanya Seperti Ini Dengan X Itu Anggota Himpunan Yang Kiri Y Adalah Yang Kanannya F Itu Nanti Aturannya F X Aturan Memasangkannya Atau Kadang-kadang digambarkan Seperti Ini Ada X Lewat Sebuah Aturan Hitung Hasilnya F X Atau Y Coba kita Lihat dulu Ini Apa Ya Saya Udah Lupa Bahkan Nah Ini Contoh Fungsi Bisa Digeser Gini Sebenarnya Udah Digambar Grafiknya Burem Anggap Aja Nggak Kelihatan Ah Masih Kelihatan Ganti Warnanya Eh Mana Oh Ini Udah Jadi HTML HTML Nggak Bisa Diganti Ya Nah Udah Oke Sengaja Supaya Nggak Dioprek Mahasiswa File Nah Fungsi Itu Tadi Aturan Memasangkan Setiap X Yang Di Kiri Dengan Sebuah Y Di Kanan Jadi Kita Lihat Kalau Disini Gini Ini X Yang Disumbu Sini Y Yang Ada Disumbu Tegak Jadi Ini 1X Dapatnya 1Y Ini Nggak Kelihatan Disini Nah Ini 1X 1Y Satu Buah X Dimanapun Dapatnya 1Y Ya Ini Fungsi Nah Ini Digambar Grafiknya Setiap X Mana Y Lihat Ke atas Nah Ini Y Setiap X Oke Ini Bisa Dimainkan Disininya Atau Disini Juga Bisa Dijalankan Ini Pake GeoGebra Ini Bikin Kalian Sebenarnya Bisa Setting Disini Supaya Kelihatan Instruksi GeoGebranya Lupa Saya Pokoknya Meskipun Udah Jadi HTML Ini Udah Saya Save Sebagai HTML Tapi Kalau Mau Dilihat Instruksi GeoGebranya Bisa Kelihatan Tinggal Dari Sini Sini Setting Tapi Itu Tidak Perlu Kecuali Mau Belajar GeoGebranya Ini Pake Aja Tuh Gitu Kan Jadi Fungsi Kan Gampang Kalau Digambar 1X 1Y Kita Lihat Demo Yang Lainnya Ini Silabus Tutup Dulu Yang Lain Demonya Ini Gambarnya Nanti Diving Game Ini Fungsi Bukan Kita Lihat Jalan Setiap 1X Dapat Pasangannya 1Y Terus 1Y 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 1X 1Y Sampai Sini Pas Disitu 1X Pasangannya 1Y Jadi Kalau Saya Gambar Buletannya Penuh Itu Berarti Nilai Fungsinya Yang 0 Ini Kosong Gak Masuk Jadi Disini Jangan Dibilang Y Ada 2 Enggak Yang Penuh 1X 1Y Dia Fungsi Meskipun Terputus Ini Fungsi 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 Gitu Ya Lihat Lagi Demonya Nah Oh Ini Bukan Nanti 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 Ini Demonya Belakangan Oke Begitu Ya Nah Ini Ini Apa Lagi Belum Saya Lihatkan Oh Ada Gambar Gambar Ini Mana Yang Fungsi Mana Yang Bukan Dari Keempat Gambar Ini Ini Fungsi Bukan Yang Ini Karena 1X Dapat J Ini Istri Istri Gak Boleh Suaminya 2 Ini Fungsi Bukan Aduh Enak Dikeroyok 4 Kayaknya Seumur Hidup Gak Akan Ngalami Kroyok 2 Aja Enggak Gitu Ya Fungsi Ya Ini Kenapa Ini Gak Punya Pasangan Harus Setiap X Dapat 1Y Oke Jadi Paham Kira-kira Fungsi Ah Sebabnya Saya demokan Ini Ini Y Fungsi X Bukan Yang Ini Y Fungsi X Bukan Yang Merah Jangan Dilihat Yang Ininya Kita Satu Buah X Di 0 Y Y Bisa 3 Kan Ini Bukan Y Fungsi X Gitu Ya Tapi Kadang-kadang Dibalik Apakah X Fungsi Y Kalau X Fungsi Y Berarti Y Yang dikiri Dulu Pasangannya X Ngeliatnya Y Dulu Kita Lihat 1Y X Selalu 1 Enggak Nah Lihatnya Horizontal 1Y Lihat Pasangan X 1 Dimana-mana Dia 1 Jadi Ini Apa X Fungsi Dari Y Disini Tetapi Tidak Y Fungsi X Ngomong Dibolak-balik Enggak Ngerti Paham Oke Lanjut Lagi Kali Kali Sungai Bikit lagi Sebuah Fungsi Disebut Fungsi Real Yang matematik Nanti perlu Yang aktual Aja Perlu Fungsi Real Itu Bila Ini Hasilnya Bilangan Real Ininya Enggak Harus Bilangan Real Ininya Apa Aja Kumpulan Sapi Asal Nilai Fungsinya Bilangan Real Dia Namakan Fungsi Real Fungsi Real Itu Darah Tempat Asalnya Enggak Harus Bilangan Real Tapi Hasilnya Harus Berupa Bilangan Real Sebagian Nah Untuk Selanjutnya Kita akan Batasi Yang Kirinya Itu Himpunan Bagian Dari Bilangan Real Kalau Saya Tulis Gini Boleh Seluruh Bilangan Real Boleh Sebagian Jadi D ini Boleh Sama Dengan R Boleh Sebagian Tergantung Konteks Soalnya Nanti Dan Y Kita Batasi Himpunan Bagian Dari Bilangan Real Karena Y Dibatasi Ini Maka Kita Bicaranya Hanya Fungsi Real Ada Yang Nulis Real Ada Yang Nulis Real Mendingan Real Gitu Ya Kan Real Itu Mata Uang Di Arab Sekarang Dinar Real Juga Nah Dari Persamaan Persamaan Mana Yang Fungsi Mana Yang Bukan Yang Bukan Yang Mana Yang A Fungsi Bukan Fungsi Yang A Fungsi Saya Saya Percaya Fungsi 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 Diberikan Satu Nilai X Y Nggak Mungkin 2 Kasih X 5 Dapat Y Satu Angka Y Min 5 Satu Angka Juga Y Nya Sama Biarin Aja Nggak Apa Pokoknya Satu Buah X Y Nya Dapat 1 Yang B Apa Gini Fungsi Atau Bukan Atau Ngantuk Kok Bingung Kalau Saya Berikan Satu Nilai A X Sama Dengan A Jadi A Nya Berarti Kalau Pangkat 3 Ditarik Akar Nggak Ada Plus Min Nah Eh Sorry Y Y Y Bisa Dua Nilai Nggak Satu Nilai X Y Satu Fungsi Gitu Ya Kalau Pakai Geo Gebra Enak Digambar Ketahuan Nah Ini Ha Pungsi 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 Ha Pungkan Pungsi Bukan Stanga Stanga Pungsi Bukan Pungsi Harus Yakin Atau Jangan Dipelototin Saya Jadi Nggak Yakin Gitu Merah Merah Eh Si merah Ada main HP Fungsi Bukan Tuh Nggak Tau Yang mana Aduh Oke Yang D Salah Soal Ini Y Nah Gitu Ya Ini Gambarnya Apa Tadi Lingkaran Jari-jari Satu Fungsi Bukan Bukan Satu X Y Bisa Dua Lingkarannya Kalau Dimasukkan Bilangan Boleh Membuktikan Bukan Fungsi Kasih Satu Bilangan Y Bisa Dua Kasih Aja X Nol X Nol Menjadi Y Kuadrat Sama Dengan Satu Akar Pangkat Genap Kalau Ditarik Akar Ada Plus Min Jadi Y Bisa Enggak Satu Amah Min Satu Enggak Dua Ini Bayangkan X Sama Dengan A Diitung Y Bisa Dua Nilai Enggak Gitu Enggak Bisa Penarikan Akar Pakar Tiga Enggak Ada Plus Min Satu Nilai Ini Nah Sudah Pintar Hari Ini Kita Sampai Situ Aja Dulu Biar Enggak Capek Sampai Ketemu Tutorial Nanti Ya Satu Sampai Nanti Sampai Sampai